Ketemu kembali di Sentolo TV Yaitu channel Youtube yang dimiliki oleh pesantren properti Yang mana pesantren properti adalah lembaga edukasi tentang pembelajaran bisnis properti Bagi seluruh anak bangsa Kenapa ini penting? Karena ilmu properti menjadi dasar kebutuhan seluruh masyarakat Karena ilmu properti adalah ilmu penjajah Kalau kita tidak tahu ilmu properti, maka akan pusing di kemudian hari Karena itu menjadi kebutuhan paling dasar di dalam keluarga kita Banyak hal yang harus diketahui oleh kawan-kawan semua Kenapa ilmu properti sangat penting Maka poin ke sembilan ini akan kita bahas Yaitu kalau lokasi yang kita beli dekat dengan sungai Kurang lebih satu minggu yang lalu Kita diajak survive Dan menjadi fatal Yaitu satu komunitas Membeli tanah padahal sudah di DP Membeli tanah Oleh barnya cukup lebar Kurang lebih 50 Mundurnya hanya 20 Bagus banget Di jalan kelas 3 Ya Tetapi apa? Di jalan kelas 3 Belakangnya sungai Tetapi bukan sungai lagi tuh Sungai cukup besar Semangat pak Ini lokasinya bagus Lebarnya depan Mundurnya hanya 20 Tanpa sadar dia sudah kasih DP Tanpa konformasi kepada kami dulu Apa yang terjadi? Setelah kita cek Waduh Untung baru DP Untung baru dikasih Tanda jari 1 juta Maka lokasi yang dekat Sungai Bergampingan dengan sungai Menjadi Sesuatu Positif Yang luar biasa Tapi bisa menjadi negatif Yang luar biasa Nah kasus tadi yang kita lihat Kebetulan Mundurnya 20 Belakangnya sungai Nah Sungai itu Pasti punya Roy 1 Dari jalan pasti ada Roy jalan Belakangnya ada sepadan sungai Sungai yang begitu besar Minimal 10 meter Apa yang dilakukan? Akhirnya Ya lokasi tadi Hanya habis Kemakan Roy jalan Kemakan sepadan Sungai Akhirnya Hanya sisa Kurang lebih 4-5 meter Yang bisa dibangun Disitu Jalurnya Kuning Keperuntukannya Bisa Untuk hunian Untuk komersial Yang boleh Di Apa-apakan Tapi sertifikatnya Yang terjadi Masih sawah Maka pada saat Dicek Di dinas perizinan Dijinkan enggak? Enggak Maka disitu Tetap Dipertahankan Jalur Hijau Maka Yang dekat sungai Menjadi Istimewa Atau menjadi Petaka Kalau tadi Menjadi Petaka Tetapi Ada sesuatu Yang bisa menjadi Sesuatu yang Istimewa Contoh Kita pernah Mengelola Satu perumahan Seluas 3,5 hektare Ya Tahun 2004 Ya Di Jalan Wates Darah Hampar Ketawang Kebetulan Kita beli Jalan Turun Kurang lebih Hanya Satu setengah meter Terus turun 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 Belakangnya Sungai Sungainya Cukup Lebar Apa Ini yang terjadi Malah Istimewa Kenapa Istimewa Karena Menjadi Aliran Sungai Aliran Air Pada saat Terjadi Hujan Maka saat itu Karena Turunnya Satu setengah meter Kami Tidak Perlu Melakukan Urukan Hanya cukup Kita undurkan Saat itu 7 meter Kita talut Kita uruk Yang lainnya Jalanya turun Berarti apa Walaupun Tanahnya Jeglong Turun Satu setengah Meter Kebawah Tetapi Kami Tidak Perlu Memerlukan Pengurukan Akhirnya Apa Karena Untung Belakangnya Ada Sungai Sungai Tadi Berarti Apa Pembuangan Air Hujan Ya Bisa Lancar Dan Akhirnya Kita Ada Penghematan Yang Luar Biasa Karena Adanya Sungai Tetapi Menjadi Sungai Kalau itu Posisinya Di depan Jalan Sungai Jalannya Itu Tanahnya Turun Satu setengah Meter Nah Ini yang Jadi problem Berarti Apa Otomatis Harus Nguruk Kenapa Harus Nguruk Karena Tanah Belakang Mau Tidak Mau Harus Dari Belakang Harus Lebih Tinggi Menurut Apa Supaya Air Hujan Alirannya Ke Kedepan Mau Tidak Mau Konsekuensi Kalau Sungainya Di depan Pasti Memerlukan Pengurukan Yang Cukup Banyak Sesuai Dengan Ketinggian Sungai Karena Otomatis Tanah Tadi Yang Kita Beli Pastinya Harus Di atas Sungai Namun Kalau Bagaimana Kalau Sungainya Di samping Tanah Kita Maka Kalau Di samping Akan Menjadi Bagus Menjadi Juga Istimewa Hanya Yang Diperlukan Adalah Bagaimana Perizinan Nanti Dari Sungai Terus Sepadan Sungainya Itu Berapa Itu cukup Pertimbangan Itu Yang Harus Dipertimbangkan Luar biasa Seperti Kasus lagi Kita Kita Punya Lokasi Yang Pesantren Kita Pesantren Property Yang Ada Di Dusun Plosok Bangun Cipto Sentuluh Jakarta Itu Kita Beli Saat itu Hanya 60.000 Per Meter Tahun 2012 Akhir Dulu Belianya Sangat Murah Di bawah 100.000 Sangat Luas Plus 2 Hektar Apa Yang Terjadi Sangat Murah Sekali Karena Tempuannya Sudah Enggak Karuan Sam Tidak Di Sebelahnya Sungai Kelas 1 Yang Perizinannya Harus Provinsi Kalau Membangun Harus Minimal Itu 30 Sampai 50 Meter Dari Sepadan Sungai Nah Ini Tapi Dari Titik Nolnya Titiknya Paling Rendah Sampai Jalan Kurang Lebih Hampir 35 Meter Nah Itulah Kayak Jurang Jurang Tapi Kita Mampu Mengolahnya Akhirnya Menjadi Kawasan Yang Cukup Baik Karena Sungainya Itu Di Samping Kita Masuk Di Samping Nah Ini Tidak Terlalu Malah Justru Menjadi Sangat Istimewa Karena Kebetulan Sungai Tadi Bentuknya Adalah L Pada Saat L Ini Menjadi View Yang Luar Biasa Menjadi Sesuatu Yang Menjadi Indah Sesuatu Dekat Sungai Cenderung Tanahnya Murah Tetapi Kalau Kita Pandai Mengolah Justru Menjadi Suatu Kestimewa Contoh Yang Lain Kebetulan Kita Punya Lokasi Juga Sama Ini Di Jalan Monjali Kurang Lebih Hanya Dua Kilo Dari Dari Tugu Jogja Depannya Kecil Belakangnya Sungai Sungai Cudi Lebar Sungai Belakang 80 Meter Turun X Dari Titik Nol Turun Turun Datar Terus Turun Kurang Lebih Titik Nol Kurang Lebih Hampir 16 Meter Tetapi Menjadi Istimewa Juga Kenapa Istimewa Karena Di Belakangnya Langsung UGM Dan Di Sungai Tadi Sudah Ada Sepadan Sungai Yang Dibangun Jalan Jalan Irigasi Maka Berarti Apa Karena Di Belakangnya Sungai Malah Justru Itu Juga Istimewa Karena Tidak Perlu Pengurukan Malah Kita Buat Rencana Kita Buat Sesuatu Yang Cukup Indah Dan Itu Menjadi Istimewa Jadi Artinya Yang Dekat Sungai Itu Tolong Menjadi Perhatian Khususus Dan Mestinya Harus Punya Kealian Khususus Pada Saat Mengolah Kalau Enggak Kebanyakan Pengembang Salah Semuanya Yang penting Di atas Jalan Akhirnya Pembuangan Untuk Pengurukan Pengeluaran Yang sia-sia Itu Terjadi Maka Juga Harus Dipertimbangkan Juga Yang dekat Sungai Bagaimana Membuat Set Plainnya Itu Menjadi Perhatian Yang Sangat Khususus Demikian Penjelasan Yang Lokasi Yang dekat Dengan Sungai Mata Nombor Ketemu Di Sesi Berikutnya J мом dynasty Mata 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 Terima kasih.